Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Salatu wassalamu ala rasulullah La hawla wa la quwata illa billah Amah wa'ala Adik-adikku cinta Al-Quran Yang dirahmati oleh Allah Ketemu lagi dengan saya Dalam kajian Baca tulis Al-Quran Tentunya di SMP Negeri Satu Tarik Kali ini saya akan membahas tentang Materi Bacaan mat Yaitu bagian dari mat far'i Mari kita langsung Mengkaji materi Pada sesi kali ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mat wajib mutasil Mat wajib mutasil Wajib harus Mutasil Bersambung Kenapa wajib? Kenapa harus bersambung? Yang mana yang disambung? Apa yang diharuskan? Apa yang diwajibkan untuk dibaca panjang? Ini Kalau ditinjau dari ilmu Tajiwit Berdasarkan istilah Disebut wajib Karena di dalamnya ada satu syarat Syaratnya apa? Dibaca mat wajib mutasil ini Syaratnya yaitu Adanya mat tobi'i Yang bertemu dengan Hamzah Jadi Kalau menurut istilah Apabila ada mat tobi'i Bertemu dengan Hamzah Di dalam satu kata Maka Wajib dibaca Panjang Yaitu sebanyak Dua setengah alif Atau Lima Haroga Seperti apa sih Bacaan mat wajib mutasil Mari kita langsung ke contoh saja Nah Perhatikan Saya praktekan Bismillahirrahmanirrahim Walangkodeja A'ala fir'a'unan nurur Iya Perhatikan pada Huruf yang saya Beri warna merah ini Ini ada huruf Ja Dan Alif Berikut juga dengan Hamzah Ini kalau diuraikan Maka menjadi Huruf Ja Alif dan Hamzah Ini yang saya kasih garis Dan berwarna merah ini Ini adalah Bacaan dari Mat wajib mutasil Kalau ditunjukkan dari Siki istilah tadi Apabila ada Mat tobi'i Bertemu dengan Hamzah Di dalam satu kalimat Atau satu kata Maka dibaca Panjang Sebanyak Lima Harokat Atau dua setengah alif Mana sih yang dimaksud dengan Mat tobi'i Ini Ada huruf Alif Ini kalau diurikan Ada alif Yang jatuh Atau Setelah Sebelumnya Ada huruf yang Berharokat Fathah Maka ini sudah Memenuhi dari Bacaan Mat tobi'i Ini sudah memenuhi syarat Dari Bacaan Mat tobi'i Di depannya Di depannya ada huruf Hamzah Hamzah Asli Maka ini sudah Memenuhi syarat Juga sebagai Bacaan Mat Wajib Mutasil Kalau di belakangnya Ini Mat tobi'i Karena bertemu Hamzah Menjadi Mat wajib Mutasil Dan panjangnya Menjadi Dua setengah Alif Atau lima Harokat Sekali lagi Saya contohkan Bacaan Seperti itu Berikutnya Ada contoh lagi Yusilis Sama A'alaykum Vid Midizi Surah Yusilis Sama A'alaykum Midizi Surah Mana Terima kasih Bacaan Mat wajib Mutasil Ini Ant Schwab Ada Adik yang berwarna merah dan saya garis bawahi inilah yang dibaca yang mana sih yang bacaan Yursilis sama ini meme menyambung pada alif alif ini termasuk bacaan atau huruf Mattaubi karena sebelumnya ada huruf meme yang berharukan fatah maka ini sudah memenuhi dari hukum bacaan Mattaubi dan di depannya ada huruf Hamzah maka ini sudah mencakup syarat dari bacaan Matwajib maka dibaca panjang 2,5 alif Yurusilis sama alaikum midrora contoh bacaan yang salah Yurusilis sama alaikum midrora salah karena pada Yurusilis sama ini pendek tadi Yurusilis sama alaikum salah masih salah yang betul adalah Yurusilis sama alaikum midrora nah itulah contoh penerapan dari bacaan Matwajib mutafsil berikutnya yang terakhir yurusilis sama Al-Azabi Yawman Qiyamah Afamayyat Taqibi wajih Su Al-Azabi Yawman Qiyamah Itu adalah contoh bacaan dari Matwajib Mutasil Sama halnya dengan Kalimat yang ini Sa Ada waw sukun Waw sukun ini termasuk Bacaan Mattaubi Karena ada waw Yang jatuh Uruf sebelumnya adalah Uruf Sa yang berharokat Maaf Duma Uruf Sa yang berharokat Duma Dan bertemu dengan Hamzah Ini sudah mencakup memenuhi dari Hukum bacaan Mattaubi Dan bertemu dengan Hamzah Maka ini seluruhnya dibaca Matwajib Mutasil Sekali lagi Afamayyat Afamayyat Taqibi wajih Su Al-Azabi Yawman Qiyamah Nah itu adalah contoh bacaan dari Matwajib Mutasil Contoh bacaan yang salah Contoh bacaan yang salah Abamayyat Taqibi Wajih Su Al-Azabi Su Al-Azabi Salah Turang panjang Nah ada di itulah Contoh Contoh ada pembahasan dari Bacaan Matwajib Mutasil Berikutnya Saya kasih rumus Rumus dari bacaan Matwajib Mutasil Apabila ada Mattaubi Mattaubi ini adalah Apabila ada Alif yang jatuh Setelah harokat Fatha Waw Atau Waw Sukun yang jatuh Setelah harokat Duma Huruf yang berharokat Duma Atau Yak Sukun Yang jatuh Setelah Harokat Kasroh Atau huruf yang berharokat Kasroh Maka ini Adalah Mattaubi Di depannya ada huruf Hamza Maka Ini termasuk Dalam satu kalimat Maka dibaca Matwajib Mutasil Yang panjangnya Sebanyak Dua setengah halif Atau lima harokat Nah Adik-adik Itu adalah Pembahasan kali ini Tentang Matwajib Mutasil Dan Saya rasa cukup itu Kurang lebihnya Pak Arifin mohon maaf Apabila ada kesalahan Pak Arifin mohon maaf Yang sebesar-besarnya Kesempurnaan adalah Miliknya Allah Kekurangan Miliknya Arifin Semata Saya akhiri Subhanakallahumma Wabiamtika Asyagat La ilaha ila Anta Astaghfiruka Wa'atubi Ilahi Idina Surat Al-Mustang Ibn Tuh Wassalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ibn Tuh